Pemirsa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia 1 PSI, Kaisang Pangarep, disebut telah mengurus tiga surat sebagai syarat pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Putra Bungsu Presiden Joko Widodo ini mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari selasa lalu. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, mengatakan surat yang diurus Kaisang, yakni surat tidak pernah sebagai terdakwa dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang. Menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media terkait dengan informasi diajukannya permohonan surat keterangan oleh pemohon atas nama Kaisang Pangarep, Kepengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah komit cek di Kepengadilan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang betul ada permohonan tersebut, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.